Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini, first ever modern BMW yang ada lambang BMW di samping ini. Mirip banget sama BMW-BMW klasik. Yuk lanjut ke belakang. Di belakang ini bener-bener lanjut ya, desain agresifnya dia. Ada lampu LED di sini, dan udah pasti LED ya, dan cantik gitu desainnya. Dan ini nih, dia tipe yang S-Drive, 18i, itu bukan 1800, cuma itu memang emblemnya aja 18i. Ya overall desain belakangnya tetep sporty banget. Bener-bener gak beda jauh sama konsepnya waktu itu. Dia udah pake spoiler, dan di bawahnya ada garnish silver, bukan chrome ya. Dan sudah ada sensor parkir dan kamera mundur yang sudah ada trajectory-nya. Cool. Yang paling gue suka dari fiturnya di belakang adalah, gue bisa sulap nih. Magic. Gue bisa buka bagasi dengan sentuhan kaki. Bagasinya lumayan besar, walaupun lipnya cukup ganggu. Tapi dia punya kapasitas bagasi 470 liter, dan punya konfigurasi pelipatan 40, 20, 40. Dan di bawahnya karena udah pake ban red flat tire, dia gak ada lagi ban cadangan. Jadi bisa dipake untuk penyimpanan lagi. Yuk lanjut ke dalam kabin belakang. Ya sebelum liat kabin dalemnya, gue udah perasaan banget. Jangan lupa subscribe dulu ke channel CVT Indonesia. Dan like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya kita makin semangat lagi nih bikin video-video kayak gini. Yuk ikutin gue. Belakang. Belakangnya ini, gue kaget loh. Surprising ini kan dia padahal SUV coupe, dan dia ada panoramic sunroof ya. Ini lega loh. Tinggi gue 175 cm. Tapi legroom lega banget. Dan headroom, headroom juga lega banget. Iya, bahkan waktu di CVT vlog kedua, kami mengetes duduk bertiga dengan reviewer CVT lain. Kuas loh. Dan ini legroomnya masih lega loh. Gue tingginya 180 lebih nih. 180, 175, lu? 168. Lihat, semuanya punya legroom. Dan di depan juga tetep lega ya. Gak jadi ayam geprek lah. Kursinya sendiri udah pake Alcantara. Wow, bukan kulit ya. Ini bahannya sangat mahal loh. Door trimnya sudah ada speaker, cup holder, dan sudah dilapisi kulit, dan ada bahan plastik soft touch. Ini juga udah punya armrest, dan juga ada cup holder disini. Dia udah ada lampu LED. Dia udah ada isofix nih. Isofixnya gini. Dan juga dia udah ada AC disini, dan juga ada 12-volt soket. Cukup keren banget. Yuk, kita ke depan aja. Lanjut ke depan. Ya, di depan ini aura kabinnya sporty banget ya. Dan, lihat dia udah pake setir M-Sport karena tipe M-Sport. Dashboard X2 ini sebenernya mirip dengan 2-series Grand Tourer. Namun, dia lebih sporty dan ditambah adanya setir M-Sport ini. Aura kabin makin terang ditambah dengan adanya panoramic sunroof. AC-nya sudah dual-zone. Rem parkir sudah elektrik. Sudah ada mode berkendara eco, comfort, dan sport. Transmisinya sendiri sudah model joystick. Dan untuk entertainment, dia udah. Speed drive juga, iDrive terbaru. Udah touch screen juga walaupun layarnya masih cukup kecil. Meski begitu, di versi terbaru ini dia udah bisa diakses melalui touch screen maupun rotary wheel di bawah. iDrive terbaru ini lengkap banget. Sampai ada navigasi. Pengaturan mobil lengkap sampai ambil light yang bisa diganti 6 warna. Dan bikin aura kabin jadi mewah. Speedometernya sendiri pun sekarang udah berwarna putih. Nah, gini dong. Jangan amber kayak Agia aja. Di kanan sini ada pengaturan lampu. Di door trim kacanya sudah all auto. Pastinya. Dan sudah ada cup holder. Speaker. Di tengah situ ada kantung penyimpanan. Konsol tengah bisa dijadikan armrest. Spion tengah sudah ada electro chromatic. Sandvisor kanan kiri lengkap dengan ada kaca dan lampu. Glove box sudah soft opening. Dan di atasnya sudah menggunakan material bagus. Kulit. Disini Alcantara. Dan disini ada leg support. Jadi gue tuh topang dengan bagus banget ya. Ini enak banget sih. Pengaturan kursi depan sudah elektrik. Dan untuk driver sudah ada 2 memory seat. Sampai berlama-lama. Kita langsung jalanin aja. Ini dia udah pakai rem parkir disini. Nah. Dan dia udah ada panoramic sand roof ya. Gue buka aja covernya. Biar makin enak buat jalan. Hahaha. Yuk pindahin ke D. Time to go. Sekarang gue udah ngerasain. The first ever BMW X2 ini. Ya kalau gue bisa bilang sih mobil ini memang. Dia bukan yang empuk. Cuma memang dia pas. Karena dia sebenernya SUV kan. Tapi dia gak keras-keras banget. Kita kan lewatin posisi tidur begini ya. Gak terlalu mantul gitu. Masih enak gitu loh. Jadi. Pas lah. Memang tipikal mobil Eropa ya. Pasti suspensinya selalu dibuat pas. Dan untuk ke kedapan kabin udah pasti jelas. Mobil ini kedap banget di kanan kiri. Suasana gini gak kedengeran apa-apa. Once lo tutup mobil tuh udah bener-bener gak bisa denger dari luar apa-apa sih. Ya walaupun masih tetep kedengeran. Cuma. Masih oke banget lah. Dibanding. Mobil-mobil lainnya gitu. Ya. Ke kedapan kabin. Kami mendapatkan angka 56db. Itu cukup bagus. Walaupun. Tempat pengetesan kami cukup banyak. Lalu lalang mobil dan motor. Dan untuk urusan posisi mengemudi. Posisi mengemudi mobil ini enak banget ya. Pertama. Dia dibantu dengan. Bentuk kursinya yang suportif banget. Dia kayak semi bucket. Dan. Side supportnya ini. Bener-bener. Nopeng gua banget ya. Enak gitu. Bener-bener. Dan ditambah dia udah pake. Alcantara. Which means. Ini jadi makin nyaman banget. Dan no wonder harganya memang cukup tinggi. Tapi. Ya worth it dikasih. Ke Alcantara men. Gila apa. Keren banget. Untuk efisiensi. BMW mengeklaim. Mobil dengan mesin 3 silinder ini. Bisa mencapai 25 km per liter. Kami belum mendapatkan data sendiri. Dikarenakan keterbatasan waktu. Namun. Klaim itu cukup bagus. Walaupun. Untuk secara mesin. Dia. Tarikannya memang. Kalo. Bisa dibilang. Cukup. Surprisingly bagus. Karena apa. Dia mobilnya sebenernya 1500. Seperti tadi gua bilang. Tapi. Ternaganya tuh. Tarikan bawahnya. Apa ya. Ngisi gitu. Nih kayak kita. Ini. Ada gitu. Tarikan bawahnya. Padahal kan. Tipikal mobil jaman sekarang. Tarikan bawahnya. Biasanya dikebiri. Sedangkan mobil ini. Tarikan bawahnya. Enggak dikebiri sama sekali. Walaupun memang. Pas begitu ditarikan atas. Ya udah. Udah. Napasnya memang sudah habis. Ya wajar. Karena. Gak selamanya. Mobil itu perfect ya. Atas bawah. Bagus ya. Enggak pilih. Mau atas atau bawah. Kalau gua sih prefer. Tarikan bawah. Karena untuk akselerasi. Ya lebih enak. Ya. Dengan konfigurasi seperti ini. BMW mengklaim akselerasi 0-100. Bisa mencapai 9,6 detik. Angka yang bagus. Mengingat. Saya di 2 Grand Tour. Dengan mesin yang sama. Ada di 12 detikan. Ini mungkin karena. Berat X2 yang jauh lebih ringan. Konklusi dari. BMW X2 ini. Ya gua ngerasa. Ini mobil yang. Surprisingly enak. Padahal gua udah suspicious ya. Kok mobil 1.500 cc ditaruh di sini. Di BMW gitu. Sekarang udah pake mesinnya Mini Cooper. Apakah enak? Dan ternyata tetap enak. Ini bener-bener. Mobil 1.500 yang bikin gua surprise. Tanah jaya. Tarikan bawahnya makin kenceng. Padahal. Mobil jaman sekarang. Tarikan bawah udah. Jarang yang kuat ya. Ini bagus banget. Dan. Desainnya nyentrik. Dan ini bagi orang yang. Pengen banget. Kelihatan di jalan. Cocok banget buat kalian. Oke sekian dari CVT Indonesia. Gua Reza RFR. Sampai ketemu di review berikutnya. Terima kasih udah menonton review kali ini. Bener-bener mobil yang ekstren trik ya. Jangan lupa nonton video-video kita yang lain. Kayak yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Sayang-san. Amin. Salam. Entrevihatan. Kemah yang ini. Dan yang dibawin. Kai. Terima kasih telah menonton